kali ini mimin akan membahas materi tentang magnet yang mana semua materinya itu sudah dipost di feed instagram jadi bagi kalian yang belum mencatatnya silahkan catat terlebih dahulu Oke kita masuk ke magnet magnet adalah benda yang menghasilkan meda magnet berupa muatan yang bergerak ini pasti kalian bisa karena ini sudah dipelajari di SMP ya jadi ada tiga jenis tiga cara dalam pembuatan magnet yang pertama adalah digosokkan secara searah seperti ada pada gambar jadi ketika magnet besi di sini nih digosokkan oleh magnet maka aranya itu gini set 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 jadi aranya itu gini nah bayangnya kutub yang pertama kali dikenai oleh magnet itu akan menjadi kutub di besinya itu jadi karena tadi yang disentuhnya itu utara maka pada saat pembuatan magnet besi atau baju yang di sini itu akan bermuatan utara juga seperti itu nah sisi lainnya ya udah berarti kebalikannya selatan Oke ditempelkan dengan magnet lain Nah kalau ditempelkan dengan magnet lain itu prinsipnya itu berbeda sama yang digosokkan secara searah kalau dikutubkan berarti dihubungkan atau ditempelkan berarti dikutubnya itu akan terbalikkan dari magnet aslinya jadi NS NS seperti itu aja bisa ya Nah kalau dililit oleh kawat magnet yang ada liri arus listrik DC ini sama aja yang lilit yang kalian lilitin pakai baterai tuh jadi ujung kabel itu nanti dipakai baterai nah nanti besi yang dililitnya itu akan bermuatan eh akan memiliki medan magnet kutub magnetnya jadi kalian cari liatnya gini nah lihat gambar yang di sini ya nih kan arus itu ngalir dari positif ke negatif ya potensial tinggi berarti naris ngalir ke sini ke atas nah kan lihat di sini lilitanya itu otomatis pas udah nyampe sini di kebawah kan makanya ini ke atas its demut lagi ke belakang ke atas lagi muter ke belakang ke atas muter ke belakang ke atas sehingga kalau ke atas ini kita lihat ke gambar yang kiri kalian tempatkan empat jari kalian tuh ngikutin arus dan ngikutin arah eh apa ya arah arus listriknya jadikan kalau ke liat-liat dari sini nah mirip ya sama ya dan ternyata jempol kalian itu aranya kiri nah kut nah jempolnya itu dia menunjukkan kalau misalkan daerah itu adalah utaranya maka jempolnya di sini maka di sebelah kiri ini utara on otomatis sebelah kanan itu selatan seperti itu itulah sifat magnet jadi satu lagi yang mungkin kalian lupa kalau di sini ada utara sama selatan kalau kalian pecah magnetnya jadi dua maka bukan menjadi utara utara bukan jadi utara sama selatan sendiri-sendiri melainkan dia berubah jadi dua tapi hebatnya dia kutub itu tetap jadi dua jadi ini utara selatan di sini utara ini selatan kalau kalian pecah lagi jadi dua dia akan ada lagi tuh kutub-putar sama kutub selatannya seperti itu oke Ayo kita masuk ke medan magnet dan induksi magnet medan magnet adalah daerah di sekitar magnet nah ini mah udah pasti bisa lah ya induksi magnet adalah besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik nah beda ya ada medan magnet itu kan di sekitar magnet jadi kalau induksi magnet itu medan magnet bukan yang ditimbulkan oleh magnet itu sendiri melainkan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listriknya dan ini sesuai dengan percobaan Oster Oster jadi di sini tuh mengatakan kalau misalkan ada kawat kita aliri arus arus listrik sebesar i maka di sekitarnya ini akan ada medan magnet seperti itu ya kalau induksi magnet menurut hukum biosaford yaitu induksi magnet pada suatu titik pada penghantar adar adalah resultan medan magnet ditimbulkan oleh muatan yang bergerak ini nanti ada juga sih di pelajaran di sebab selanjutnya nanti dibahas kok jadi kalau kalian bingung kalian tinggal hafalin teorinya dulu aja nanti konsepnya nanti dipahami di kemudian nah induksi magnet menurut Laplace berbanding lurus dengan arus listrik dan panjang kawat nah berbanding terbalik dan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu nah arah induksi magnet tidak lurus dengan bidang indial diri arus listrik nah ini nanti rumusnya itu ada di subab subab selanjutnya nanti dibahas ke di video ini Hai udah pokoknya jadi subab selanjutnya oke nah di induksi magnetik ini sudah ada banyak rumus banyak banget bisa dibilang yang pertama ini ada induksi magnetik pada kawat tak berhingga atau panjang itu bisa kita bilang enggak ada panjangnya lah sehingga kita mengabaikan panjangnya kita masukkan rumus B sama dengan mu 0 kali I per dua pi A ini adalah jarak dari titik ke sini ke meda induksi magnetik yang dicarinya itu I adalah arus eh mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa nilainya ini ini udah pasti jadi kalian harus di harus ngafal yang ini karena ini biasanya ada juga soal yang dituliskan berapa besar mu 0-nya karena nilai mu 0 itu udah pasti segini Oke nah untuk arahnya kalau kalian lihat di sini gimana ilustrasinya jadi kalian masukin jempol kalian ke atas genggam jempol itu ke atas maka kan kalau di sini jempol kan pasti empat jadinya sini oke nah berarti arus itu arah ke atas meda magnetnya dia akan muter nih sini oke muter sini berarti di sini kita anggap sebagai cross disini kita anggap sebagai dot apa itu cross sama dot cross itu artinya dia masuk bidang maksudnya arah induksi meda magnetiknya itu masuk bidang sedangkan dot diartinya keluar ibarat kayak anak panah anak panah itu kan kalau misalnya kita lihat dia menjauhi dari kita dia kelihatan buntut akan berbentuk cross makanya dia masuk ke bidang seperti itu nah nanti kegunaan dari masuk atau keluar bidang ini untuk menghitung resultannya kalau dia searah akan dijumlahkan kalau berlawanan akan dikurang nah sekarang ada pada penghantar lurus berhingga kalau tadi tah berhingga kita panjangnya sekarang ada batasnya nih ya udah kita masukin rumus ini ini rumus jadi kalau misalkan mau dibikin penjabarannya nggak mungkin karena itu panjang banget jadi kalian tengah masukin rumus ini aja lagi pula untuk soal tentang kawat berhingga ini jarang dikeluarin di SMA kok tapi mungkin keluar juga sih di ujian-ujian mandiri jadi kalian catat aja dan hafalkan ya nah ada juga pada kawat penghantar melingkar jadi ada di melingkar kalau di titik O yaitu di pusat-pusat lingkaran kalian masukin rumus ini sebenarnya mirip-mirip rumus ini sih bedanya dia pi nya itu nggak ada oke n itu jari-jarinya n itu adalah maksudnya lilitannya itu maksudnya bukan lilitannya jadi sudut yang dibentuk melalui lingkarannya itu jadi kalau ternyata sudutnya itu 90 eh 180 makanya nanti kalian tetanya itu masukin 180 seperti itu kalau di titik X yaitu jarak di jarak suatu jarak di luar dari lingkarannya itu kalian masukin rumus ini B0 nya itu adalah yang di titik tengah tadi ini kali sin pangkat tiga tetanya itu yaitu sudut yang dibentuk dari ujung tepi dari lingkaran ke titiknya ini seperti itu pada selenoida selenoida tahu kan yang dililit itu loh jadi kalau di pusat lingkaran di pusat selenoida kalian masukin rumus ini mu 0 permeabilitas I adalah arus N adalah jumlah lilitan yang dililit di selenoida eh selenoida L itu adalah panjangnya jadi kalau di pusat dia otomatis paling kuat ya jadi paling kuat kalau di ujung otomatis dia lebih lemah makanya dibagi dua aja gitu aja sih untuk ngafalin biar nggak ribetnya Nah pada toroid dia itu sok mirip kayak di induksi yang ini nih oke mirip bedanya A nya ini diganti jadi jari-jari dari toroidanya itu dengan N itu lilitanya oke bisa ya masuk ke contoh soalnya suatu toroidanya jari-jari efektif 30 cm di aliri arus 0,9 oke ternyata medan induksi magnetiknya 1,6 kali 10 pangkat minus 3 mu 0 nya ini udah pasti segini ditanya banyak lilitan Oke kalau misalkan kalian ketemu toroid langsung aja masukin rumus toroid ini termasuk simpel tapi hanya rumusannya yang banyak yang panjang ya udah masukin kudemuskan ini udah deh B nya dimasukkan mu 0 nya dimasukkan i nya dimasukin N yang dicari dua pi A nya masukin ya udah nanti dihitung ketemu N itu 2666 lilitan jadi jangan kaget kalau lilitannya banyak karena semakin banyak lilitannya makanya induksi magnetiknya itu yang dihasilkan akan semakin besar kita masuk ke sebuah ke soal keduanya contoh kedua sebuah partikel di dekat kawat yang dalam diri arus listrik 5 ampere merasakan medan magnet sekian jarak partikel tersebut dengan kawat jadi kalian tuh masukinnya gini aja yang ini kawat yang ditanya disini masukin aja ke rumus yang ini oke lihat tuh ke gambaran sebelah kan rumusnya itu langsung ini kan udah kalau kalian udah tahu rumus mana yang digunakan tinggal masukin aja angkanya nanti ketemu hanya itu atau jarak dari titik ke kawatnya itu sebesar 0,2 mm oke nah ini masuk ke sama nih ini resultan di induksi magnetik yang tadi yang di contoh soal sebelumnya jadi disini ada dua kawat seperti pada gambar nih arusnya itu sama-sama ke atas oke yang ditanya adalah berapakah jika di titik C ini induksi magnetiknya itu bernilai 0 maka jaraknya itu berapa eh arus yang dialirinya itu harus berapa di kawat kedua seperti itu dengan diketahui jarak dari I1 nya itu D per 3 otomatis jarak dari sini disini adalah 2 per 3 D oke jadi cara cara menentukan pertamanya atau langkah awalnya yaitu tentukan dulu induksi magnetiknya itu ke arah mana nah terhadap kawat satu masukin lagi ke yang jari tadi tau kan yang jari tadi nah nanti jadi didapatkan kalau di daire C ini dia itu bernilai cross kan muter ya disininya dot sedangkan di kawat kedua disininya itu cross disininya dot nah berlawanan kan karena berlawanan otomatis kita masukin B2 dikurang B1 tapi karena diketahui kalau misalkan besarnya 0 makanya bisa kita tuliskan sama dengan 0 sehingga B1 sama dengan B2 kan yaudah berarti kita masukin B nya itu rumusnya ini B2 nya rumus ini mi 0 coret pi nya coret mi 0 coret 2 pi nya coret sama I nya dimasukin ketemu segini oke berarti ketika kita kalikan ini kurang nah ketika kita kali silang dengan D nya dicoret nanti dapatkan I2 nya itu sama dengan 2 I ke atas jadi artinya adalah ketika dengan jarak sekian maka besar I2 nya itu harus dua kali daripada I I1 nya itu yaitu 2 I gitu oke ini berlaku untuk kalau misalnya ada tiga kawat kalau tiga kawat berarti nanti resultant B nya itu ada tiga seperti itu nah ini sebenarnya ada di gabungan dari kelas 11 ini jarang banget keluar dari materi sekolah eh maksudnya di guru kalian tapi ini pernah keluar di ujian mandiri jadi disini ada soal panjangnya itu 12 kumparan segi 4 dengan panjang 12 lebaran 10 ya terdiri atas 40 lilitan oke dan dilalui arus 2 ampere dengan besar kumpa medan magnetik itu 0,25 nah disini ada rumus besar torsi yang dialami kumparan yang tegak lurus dengan medan magnet adalah kalau kalian ditanya ada torsi medan magnet kalian masukin aja langsung nah B sin theta N itu lilitan dimasukin A nya itu luas penampang ya berarti kita masukin P kali L kan sehingga didapatkan 0,012 B nya kita masukin I nya masukin sin theta nya itu karena tegak lurus nih kulunya tegak lurus otomatis yang namanya tegak lurus theta nya itu 90 oke dimasukin 90 maka didapatkan 0,24 newton meter oke kalian hafalin aja rumusnya karena ini gak pakai konsep sih sebenernya jadi kalian hafalin aja rumusnya oke ini adalah rangkuman yang tadi udah mimin jelasin hanya saja kalau yang rangkuman ini mimin pakai dari yang tahun lalu jadi kalau kalian belum tahu akun ini udah ada dari sejak tahun lalu tapi followernya gak nambah-nambah oke nah kita masuk ke contoh soal eh ke latihan soal jadi ini prinsipnya ada kawat yang dilengkungkan sedangkan kita selalu nyari titik P nya itu berapa nilainya dengan arusnya itu 2A dengan jari-jarinya 0,5 yaudah kita masukin aja langsung ke rumus mu 0 I kalau kawat lingkar itu per 2A dikali theta per 360 yaudah masukin 4P kali 10-7 dikali I nya itu 2 dikali theta nya itu 180 ya karena kan dia mau mentir 180 derajat per 2 dikali A nya itu adalah jarak dari titik ke kawatnya yaitu sama jari-jari nya 0,5 dikali 360 coret sisa 2 coret 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 sisa 2 2 dibagi 0,5 itu kan 4 ya 4P kali 10-7 ya kan bentar bentar coret coret ya 4P kali 10-7 berarti jawabannya itu nanti adalah 4P kali 10-7 yang C oke bisa ya terima kasih terima kasih